Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra, di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai Transforming a Stream to an Async Iterable. Apa artinya? Artinya di sini itu bagaimana kita transform sebuah stream ke dalam async iterable. Kedalam async iterable. Jadi di sini merupakan contoh sebenarnya ya, contoh bagaimana cara menggunakan Promise.Wid Resorver. Ya, ini merupakan contoh program yang menggunakan desain pattern yang sangat bagus. Contoh program yang sangat bagus untuk penggunaan Promise.Wid Resorver. Ya, tapi mengenai yang lain-lainnya, misalkan stream, penggunaan async await, dan penggunaan yield, ya, itu akan dibahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Tapi untuk saat ini, kita akan fokus pada bagaimana cara Promise.Wid Resorver ini di-apply pada stream, ya. Sehingga menjadi menjadi iterable, ya. Menjadi iterable. Nah, di sini dikatakan use case dari Promise.Wid Resorver adalah ketika kita punya Promise yang seharusnya di-resolve atau di-reject oleh beberapa event listener yang mana tidak bisa di-wrap, ya, di-bungkus di dalam Promise Executor. Contoh berikut ini transform not just readable stream ke dalam asing iterable, ya. Ke dalam asing iterable. Masing-masing Promise di sini mewakili single batch dari data yang tersedia. Dan setiap kali current batch dibaca, new promise dibuat untuk batch selanjutnya. Ya, di sini ada catatan bahwa bagaimana event listener di-attach hanya sekali, ya. Hanya sekali. Tapi, sungguhnya dipanggil dengan versi yang berbeda oleh Resolve dan Reject Function setiap kali. Jadi, apa maksud, ya, di sini, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, contoh programnya. Asing Function bintang, ya, readable itu asing iterable stream. Sebenarnya ini kita baca asterisk, ini, ya. Bukan bintang, ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia tapi banyak yang mengatakan ini bintang, ya. Jadi, dengan mudah, ya, asing Function bintang readable to asing iterable stream. Nah, lalu di sini Function bintang ini apa artinya? Function bintang ini sebenarnya artinya ini generator, ya. Generator. Generator juga akan kita bahas di video-video selanjutnya, ya. Dan slide-slide selanjutnya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat let promise resolve reject dengan promise.resolver Artinya promise.resolver ini kalau return promise atau return resolve return reject maka akan design ke sini, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat penggunaan stream, ya. Stream ini merupakan not just, ya. not just readable stream. not just readable stream. Jadi, kita bisa lihat stream.on error di sini error and then readable, ya. Ini merupakan event, ya. Event. Jadi, kejadian. Jadi, ada kejadian apa? Elor. Kalau error yang terjadi maka akan dijalankan function ini. Elor function ini. Elor. Dan menjalankan fungsi ini. Reject. Elor, ya. Kalau and yang terjadi itu akan dijalankan resolve. Sama dengan kalau readable yang terjadi dia akan dijalankan resolve. Nah, lalu apa yang terjadi di sini dengan while stream.readable? Artinya dia akan memproses, ya. Jadi, ketika stream.readable artinya dia menunggu, nih. Ya, menunggu readable-nya sudah ada, belum? Nah, kalau readable event ini sudah ada ya, maka di sini bisa dilihat, ya. Dia await promise. Artinya while stream.readable await promise, ya. Dia nunggu, nih. Ya, dia nunggu. Jadi, kalau stream readable-nya ada dan pasti ada ini, kan. Nah, ini dia nunggu, ya. Dikatakan await promise. Dia nunggu promise-nya. Ya, dia nunggu promise-nya. Promise ini merupakan promise object yang di-return dari promise.readreserver outer function di sini, ya. Bukan promise.readreserver yang inner function di sini. Yang di bawah. Bukan, ya. Dia menunggu. Nah, setelah itu muncul, misalkan, event readable. Ya, tentu akan dijalankan function resolve. Ya, akibatnya apa? Akibatnya promise to tweetreserver yang late ini, ya. Yang di atas ini, yang outer sudah menjadi settle, ya. Sudah menjadi settle. Ya, sudah berhasil di-fulfill istilahnya. Lalu, dia akan terus lanjutkan late chunk while chunk semengan stream.read yield chunk. Nah, yield ini merupakan bagian dari generator function, ya. Jadi, dia akan membaca satu-satu hingga habis dari stream.read, ya. Dia akan membaca datanya satu-satu hingga habis. Ya, akan dilanjutkan lagi, dilanjutkan lagi, dan dilanjutkan lagi. Nah, ini yield. Ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya dan video-video berikutnya, ya. Nah, lalu setelah habis, ya, datanya dibaca ini, apa yang terjadi? Dia akan keluar dari while, inner while ini, kan. Dan masuk ke ini. Dia akan membuat promise baru. Ya, jadi, gunanya inner promise ini dia akan membuat promise.readreserver, ya. Dia akan membuat objek promise baru, resolve baru, dan reject baru. Ya, jadi, ketika balik lagi, ya, balik lagi, loop lagi, ngelooping lagi, itu while stream.readable, apa yang terjadi? Yaitu, ya, await promise yang di-await promise-nya mana? Ya, di sini. Inner promise punya promise.readreserver. Begitupun ketika readable-nya ada lagi, ya. Event readable ini sudah muncul lagi, sudah ada lagi. Maka, dijalankan lagi function resolve, ya. Tapi, function resolve yang ada sudah tidak mengacu kepada promise.readreserver yang merupakan author promise ini. Karena sudah settle, ya, sudah fulfill. Dia akan mengacu ke objek promise yang baru, yaitu objek promise yang dari inner promise.readreserver ini. Ya, dan setelah itu biasa, ya, akan dilanjutkan lagi kodenya letchang, whilechang, sama dengan stream.read dan dia akan mentok di sini, ya. Yield.chang dia baca dulu ya, satu persatu dipanggil dengan next, ya. .text Jadi, kita akan bahas di slide-slide berikutnya, ya. .next dia akan panggil, jalankan sekali yield.chang ya, udah itu ditunda ya programnya dan setelah itu ada next lagi ya, maka yield.chang-nya dilanjutkan lagi terus, ya. Ya, dia akan masuk ke while lagi dia akan looping lagi masuk ke while chang, sebenarnya stream.read ya, masih ada apa enggak kalau masih ada maka akan di yield lagi stop lagi, ya. Dan menunggu panggilan next lagi ya, kalau udah tidak ada maka dia akan ke bawah seperti ini dan buat lagi buat lagi promise object yang baru ya, resolve yang baru dan reject yang baru ya, tapi di sini stream.on readable ini resolve ini, ya kita tidak perlu mendeklare ulang tidak perlu, ya. Dia otomatis fungsin resolve ini akan mengacu ke promise object yang baru ya, itu otomatis ya, itu yang berasal dari inner ya, yang dibuat setiap kali sudah berhasil di di fulfill ya, sudah berhasil di resolve nah, seperti itu jadi cara kerjanya ini oke, jadi dia akan transform stream ini ya, menjadi fungsi asing ya fungsi asing yang mana iterable ya, kita bisa lihat dia iterable ya, iterable ya, artinya bisa di looping ya, ini kan sebenarnya terjadi terjadi looping ini ya, diambil satu persatu dan diproses isi elemen ya nah, itu disebut iterable oke, kita lanjutkan lagi dengan calling with the sorvers on a non-promise constructor apa artinya? artinya memanggil fungsi with the sorver ini tapi pada constructornya yang bukan promise kenapa bisa seperti ini ya? karena promise with the sorver sebenarnya metode yang generic ya, dia bisa dipanggil pada constructor manapun juga asal mengimplementasikan signature seperti promise constructor ya, yaitu ada eksekutornya nah, lalu disini dikatakan for example yaitu contohnya kita bisa memanggil pada constructor yang mana pass console.block ke resolve dan reject function ya, yang mana merupakan bagian dari eksekutor nah, contohnya disini ya class node promise constructor eksekutor nah, disini katakan resolve dan reject function bertingkah laku tidak seperti native promise tapi promise dot with the sorver hanya return mereka apa adanya ya, apa adanya nah, disini eksekutor menjalankan value console.block akan diresolve value nah, kalau recent console.block rejected recent ya, lalu disini const promise resolve reject promise dot with resolver dot call nah, dot call ya, harus tambahkan dot call dot promise berarti dijalankan ini ya, dijalankan nah, lalu kita call resolve hello apa yang akan terjadi yaitu dia akan masuk ke dalam constructor ini ya, constructor ini lalu eksekutornya akan menjalankan value atau reason ya nah, karena ini hello yang bukan error object maka masuknya ke value kalau error object masuknya ke recent ya, akibatnya apa console.block resolve ya, akan ditampilkan hello nah, seperti itu oke kita lanjutkan lagi dengan binding ya, apa itu artinya binding nah, disini dikatakan dalam programming binding adalah asosiasi sebuah id dengan value ya, dengan nilai gak semua binding merupakan variable misalkan function parameter ya dan binding yang dibuat oleh catch-e block juga bukan variable di dalam dalam arti strict sense ya dalam arti dalam arti sesuatu yang sangat strict gitu ya sangat strict nah, disini katakan sebagai tambahan beberapa binding binding secara implicit dibuat oleh bahasa misalkan this the new target new target dalam javascript jadi binding ini sudah sebenarnya sudah ada gitu ya sudah dibuat ya nah, binding ini adalah mutable bisa berubah bisa berubah ya, binding ini jadi dikatakan binding ya sebuah binding is mutable jadi sebuah binding adalah dapat diubah jika bisa diresign dan tidak dapat diubah ya, jika tidak jadi kalau gak bisa diresign binding tersebut gak bisa gak bisa diubah contohnya cons gitu ya nah, disini ketekan this tidak berarti bahwa value itu tidak dapat diubah ya tidak ya ini this keyword this ini disini membahas keyword this tidak berarti nilai yang di hold sama keyword disini tidak berarti tidak dapat diubah ya memang dis bisa diubah yang tidak bisa diubah itu kalau cons ya nah lalu disini dikatakan sebuah binding seringkali diasosiasikan dengan sebuah scope ya beberapa bahasa mengizinkan membuat kembali recreating binding ya atau disebut redeclaring di dalam scope yang sama ketika yang lainnya tidak tapi kalau dalam javascript ya apakah binding bisa direclair tergantung pada construct yang digunakan untuk membuat binding oke kita lanjutkan lagi dengan function bintang declaration ya function asterisk declaration artinya disini function bintang apa itu function bintang ya function bintang declaration ini ya deklarasi function bintang ini membuat binding dari new generator function ya dari fungsi generator yang baru ke sebuah nama yang diberikan jadi jadi sebuah generator function bisa keluar dan kemudian dimasuki lagi ya dengan konteks ya atau variable binding ya disave disave di keseluruhan proses keluar dan masuk lagi seperti itu nah disini cara cara declare ya function bintang name param 0 param 1 terus sampai param param n lalu disini statement ya disini ada catatan bahwa generator function tidak punya pasangan row function jadi dia gak bisa digantikan dengan row function ya gak bisa karena tidak ada function dan bintang merupakan token yang terpisah sehingga mereka bisa dipisahkan oleh sebuah sebuah white space white space itu sebuah spasi atau enter ya atau lain terminator itu enter jadi misalkan disini kita ganti jadi function ya lalu bintangnya nempel di name ini jadi function spasi bintang name jadi bintangnya nempel di depan name ini itu bisa tetap bisa jalan atau function kita tekan enter lalu bintang name itu bisa jalan juga ya itu artinya nah disini sebuah function bintang declaration yaitu deklarasi function bintang membuat generator function object dia akan membuat objek generator function setiap kali ketika generator function itu dipanggil dia mengembalikan new generator object jadi setiap kali ini dipanggil dijalankan dia akan return new generator object jadi bagaikan return new generator seperti itu yang mana bersesuaian dengan iterator protocol kita akan membahas iterator protocol di video-video selanjutnya ketika iterator next method dipanggil maka generator function body body ini yang di dalam dalam carry bracket ini disebut body function body dijalankan hingga yield expression yang pertama jadi hingga ketemu yield yang mana menspesifikasikan nilai yang dikembalikan dari iterator atau dengan yield bintang yang mendelegate mendelegate atau ya menugaskan ke mendelegate menugaskan melemparkan tugas ke generator function yang lainnya jadi next method ini mengembalikan sebuah objek dengan sebuah nilai properti yang berisi nilai yang di yield nilai yang di yield dan sebuah dan properti kita bisa lihat seperti gimana properti yield dan nilai properti yang di yield dan sebuah dan properti yang mana menandakan apakah generator telah yield nilai terakhirnya sebagai boolean memanggil next method dengan argumen akan melanjutkan eksekusi generator function yang menggantikan yield expression dimana eksekusi di pause ditunda dengan argumen dari next masih mengenai function bintang declaration disini dikatakan generator dalam javascript khususnya ketika dikombinasikan dengan promise sangat powerful merupakan tool yang sangat powerful untuk asynchronous programming sebagaimana mereka mencegah jika meskipun tidak seluruhnya bisa menghilangkan masalah callback seperti callback hell dan inversion of control callback hell sudah kita bahas di video video sebelumnya mungkin inversion of control kita akan bahas di video video selanjutnya lalu dikatakan bagaimana bagaimanapun sebuah solusi yang simple terhadap masalah ini bisa dicapai dengan asing function disini katakan return statement dalam sebuah generator ketika dieksekusi akan membuat generator finish generator selesai misalkan done property dari objek yang di return akan set ke true jika value yang dikembalikan dia akan di set sebagai value property dari objek yang dikembalikan oleh generator jadi seperti return statement error yang dilempar di dalam generator akan membuat generator selesai juga jadi sama dengan return kalau ada throw error dia akan selesai juga akan finish jika tidak ditangkap di dalam generator body kalau tidak ditangkap di dalam generator body itu akan membuatnya selesai jadi tidak ada catch dalam generator body itu akan membuatnya selesai nah disini katakan ketika generator itu selesai panggilan next selanjutnya tidak akan dieksekusi oleh kode generator mereka hanya return object dari bentuk ini yaitu value undefined dan true ya kayaknya sudah selesai dan nilainya undefined kalau yang belum selesai tentu ada value-nya berapa ketika dipanggil dengan next function lalu done false nah itu dia bedanya jadi setelah selesai atau belum selesai dan bagaimana selesainya itu dengan return statement atau dengan melemparkan true yang mana tidak di catch di generator body generator body function itu sendiri lalu disini dikatakan function bintang declaration bertingkah sama dengan function declaration mereka di hoisted ke top ke atas dari scope mereka jadi bisa dipanggil dulu bisa dijalankan dulu seperti yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya bisa di hoisted jadi bisa dipanggil dulu dijalankan dahulu seperti itu dan bisa dipanggil dimanapun juga di dalam scope mereka dan mereka bisa di declare hanya di dalam konteks tertentu oke terima kasih semuanya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.